Hai hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Ghost Trick Phantom Detective kita masuk ke chapter 12 dimana ceritanya makin lama makin seru banget semuanya berhubungan, semuanya ada plot twistnya banyak kejutan-kejutan dah pokoknya ada berlapis gitu kejutannya ya harusnya kita hari ini ketemu Line ya kita langsung masuk aja ke gamenya, yuk! chapter 12, jam 12.25 setengah satu pagi iya kalau kayak gitu si minister bakal berpihak sama kita gak ya? harusnya sih iya sih soalnya bukan anak dia kan oh kita langsung pindah lokasi tapi jangan lupa itu yang bahaya sih dia bisa ngerasain kematian eh kematian dia bisa ngerasain kehadiran kita kok kematiannya apakah kita akan ngecek ke kamar istrinya Cabanella Cabanella ya bener ya bener aduh oh dibawa kemari oke hmmm hmmm selamat menikmati ngomong-ngomong ini cerita terus ya tadi gue akan harusnya trick time ya berarti gue harus kesana sebenarnya ya pantas aja sih si detektif jod itu pengen banget untuk nolongin anaknya itu gimana dulu ya buka kepala dia dulu betul sekali bener juga ya ngegosipin di dalam pikirannya sendiri tadi gue pengen ke apartemen sih cuman kayak gak jadi gue kelarin ini dulu baru habis itu ke apartemen oke eh bentar deh gue pengen coba lihat telpon aduh 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 kita bisa kemana kita harus kelari tapi nanti aja deh takutnya ceritanya berubah camilla old house juga nanti pasti ada hubungan sih apalagi si jod di sini oh beda ya basement sama camilla old house beda tempat tapi kenapa si siapa ya itu ya yang punya basement profesor ya yang membawa burung gue kan sih kenapa dia bisa punya kontraksinya itu ya oke kita ke pikirannya si jod eh salah gue masih berkutat dengan jerawat gue si jod gak nyadar nih ngobrol dalam pikiran bener kan gila sih ini fakta-fakta yang sangat mencengangkan sih kenapa gue jadi bersihin muka ya emang paling menyeramkan itu sih kematian seseorang itu di hari kelahirannya dan banyak banget lagi ya karakter-karakter yang kayak gitu maksudnya karakter di dunia nyata ya gila serem banget kita selesain dulu dah perbincangan utamanya hmm 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 mainannya bahaya siapa yang bikin cupidnya itu nembak beda arah ya hmm adjustment itu diganti itu diganti hmm 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 Hah? Ada hubungannya sama kita kah? Hmm Hmm Ih masih keluar mulul Sari-sari gue banyak pegang tisu Gara-gara tangan gue jahil sih Oke udah kelar Gimana ini? Mecahin ya Eh gue tiba-tiba kepikiran deh Kayaknya seru deh kalo misalkan si Jot ini disidang Terus Kasuh gue sih itu Si siapa? Phoenix Wright Kan dia tipe kasusnya yang macam-macam kayak gini kan Seru kayak ya Gimana caranya gue kesana? Gak bisa ya Nanti Gaah Kayaknya Sebelum Ya Ben Sebelum Gak Gak Hold off diboker sih sendiri oke Harus kita kerjakan di sini Oke eh salah pencet Terima kasih Oh justru gue malah seneng Kalau dia minta tolong Gila akhirnya tuh Semangatnya dia tuh datang lagi gitu Berarti kita sekarang ke Rumahnya si Istrinya ya Akhirnya Oke berarti kita ke apartemen ya Oh iya ngomong-ngomong Yang hari ini gak ada puzzle ya Waktu kita 10 menit Kita ke Ladies Red Apartment Oke masih tidur dia Gampang gak sih harusnya Tinggal bilang Yang diculik tuh rambutnya warna ungu gitu Sebenarnya Wow udah selesai Oke chapter 12 Udah kelar Kita hari ini cuman ngobrol-ngobrol aja Tentang kenyataan yang terjadi Kita ngubungin semuanya dah Ngubungin si minister Ngubungin si Line Ngubungin si Detektif Jod Dan juga Kak Benela Kak Benela sih gak tau apa-apa ya Ya kita Ngobrolin itu dan Gue seneng banget sih Si Detektif Jod tuh semangat untuk hidup lagi Karena dia Pengen nolongin anaknya lagi Jadi Ya sekalian aja dia Ngebersihin diri dia nanti kan Jadi Kita bisa Nolongin anaknya Bisa bebasin si Detektif Jod Mudah-mudahan itu terjadi Dan harusnya terjadi Ya dan Gue gak tau apa yang akan kita lakukan Di Apartemennya si Istrinya Minister Tungguin aja terus Kita ketemu lagi di chapter selanjutnya ya Thank you banget Tengah yang udah nonton Bye bye Sub indo by broth3rmax